Kisah di awali 800 tahun yang lalu ada seorang pendekar sakti yang bernama Mung Bodhi Ia berasal dari India yang datang ke negeri China Demi menyempurnakan kesaktiannya, ia memutuskan tinggal di gunung Jin Hua Setelah beberapa tahun tinggal di gunung tersebut, ia meninggal dunia dan dikubur di gunung Sionger Akan tetapi, tak lama kemudian ada seorang yang mencuri jasadnya dan dibagi menjadi dua bagian Setelah itu, tersebar isu barang siapa yang memiliki jasad Mung Bodhi Maka akan mewarisi kesaktiannya dan menjadi pendekar terhebat di dunia Sejak saat itulah sering terjadi pertarungan demi memperbutkan jasad tersebut Di sisi lain, tersebar kabar bahwa setengah dari jasad Mung Bodhi Dimiliki seorang menteri yang bernama Zhang Huan Mendengar hal ini, kelompok pembunuh bayaran yang bernama Batu Hitam Yang dipimpin Raja Jentera mendatangi kediaman menteri tersebut Dan menghabisi semua orang-orang yang ada di kediaman sang menteri Di tengah chaosnya keadaan, salah seorang anggota Batu Hitam yang bernama Drizzle berhianat Ia membawa kabur setengah jasad Mung Bodhi dan menghilang tanpa jejak Sejak saat itulah, Drizzle menjadi buronan kelompok Batu Hitam Raja Jentera yang begitu berambisi menjadi pendekar tersakti di dunia Mengumpulkan para pendekar terhebat dan mengadakan sayembara Barang siapa yang berhasil menangkap Drizzle Maka akan diberikan hadiah 50.000 kg mas dan 85.000 kg perak Besaran hadiah yang begitu fantastis Membuat para pendekar itu berebut mengambil foto Drizzle Untuk mengenali wajah wanita buronan tersebut Sementara di sini, di saat dirinya menjadi buron Drizzle sedang asik bercengkrama dengan kekasihnya yang bernama Zihui Terlihat mereka sedang membicarakan kelanjutan hubungan mereka berdua Rupanya Zihui yang merupakan pria soleh Tidak menyukai perilaku Drizzle yang identi dengan kejahatan Oleh karena itulah, Zihui memutuskan hubungannya dengan Drizzle Dan berencana untuk menjadi biksu Drizzle yang sudah terlanjur lope-lope pada Zihui Tidak terima dengan keputusan sepihak kekasihnya itu Hingga terjadilah percekcokan di antara mereka Hingga terjadi percarokan Akhirnya, Zihui tak berdaya setelah tertusuk pedang Drizzle Di ujung sakrotil mautnya ini, Zihui mengatakan Jika Drizzle bertombat, maka dirinya akan wafat dengan tundang dan senang Tak berhenti di situ, Zihui juga berpesan pada Drizzle Agar membawa jasad Mongbodi ke kuil Untuk diberikan pada biksu yang bernama Wongsiang Lalu, ia pun wafat Rupanya kematian Zihui membuat Drizzle sadar Jika selama ini dirinya ada di jalan yang salah Oleh karena itulah, ia pun mulai berniat bertombat Untuk menjadi wanita yang baik Keesokan harinya, Drizzle yang sudah berniat insaf dari kejahatannya Terlihat sedang berjalan seorang diri Tapi tiba-tiba Dengan begitu mudah, Drizzle bisa mengalahkan pendekar yang ingin menangkapnya tersebut Usai menghabisi para pendekar itu Drizzle melanjutkan perjalanannya dengan menyeberangi Kali Ciliwung Untuk menemui seorang dokter beda Sesampainya di lokasi, Drizzle langsung menyuguhkan dua batang emas Supaya sang dokter mau merubah wajahnya Agar dirinya tidak dikenal orang lain Mengingat dirinya ingin pindah ke kota Dan hidup sebagaimana wanita normal pada umumnya Tiga bulan kemudian Terlihat wajah Drizzle sudah berubah Ia juga merubah namanya dengan nama Jingsun Setelah itu Ia pergi ke kuil untuk menemui biksu Wongsiang Guna memberikan jasad mongbodi Sebagaimana yang telah diwasiatkan almarhum Zihui Hal ini sebagai bentuk bukti Jika Jingsun betul-betul ingin bertobat Dan melubahkan masa lalunya Usai menemui biksu Wongsiang Jingsun langsung pergi ke kota Untuk memulai hidup baru Sebagaimana wanita normal biasa Sesampainya di ibu kota Ia menemui wanita parubaya Bernama Bibi Chai Untuk menyewa rumahnya Setelah mengetahui kondisi rumah Yang hendak disewa luas dan rapi Jingsun langsung membayar uang kontrakannya Selama tiga bulan segaligus Dengan melebihi nominal harga kontrakan biasanya Sontak hal ini membuat Bibi Chai senang Alias perak Keesokan harinya Tepatnya di pasar Senin Kita diperlihatkan seorang pria Bernama Aseng Ia bekerja sebagai kurir Alias pengantar barang Lalu Aseng menemui Bibi Chai Guna membayar uang sewa rumah Yang sudah satu bulan ia tempati Di tengah asiknya berbincang Tiba-tiba Aseng terpanas Saat melihat Jingsun Untuk yang pertama kalinya Kekagumannya pada Jingsun Seolah mendapat restu dari alam Karena tak lama kemudian Tiba-tiba hujan turun Yang disertai petir dan angin Yang cukup kencang Hingga membuat barang dagangan Jingsun jatuh Mengetahui hal ini Aseng segera membantu Jingsun Untuk membereskan barang dagangannya Usai menolong wanita yang dikaguminya itu Aseng yang lagi salting Langsung meninggalkan tempat itu Tanpa sepatah katapun Rupanya Bibi Chai yang mengetahui Bahwa Aseng jatuh hati pada Jingsun Menyarankan Jingsun Agar mau merajutkasih dengan Aseng Namun Jingsun yang malu-malu kuda Langsung mengalihkan pembicaraan Berpindah ke pengadilan di kota Hubai Terlihat wanita sentik bernama Yeni Mendapatkan vonis hukuman mati dari hakim Karena telah melakukan pembunuhan Berncana terhadap suami dan mertuanya Kemudian beberapa jam sebelum dieksekusi Para penjaga tahanan mendatangi Yeni yang berada di sil tahanan Untuk memberi makan yang terakhir kalinya Tanpa mereka sadari Di atas sil tahanan itu ada seseorang yang diam-diam Meneteskan racun pada minuman yang dihidangkan pada Yeni Lalu Yeni yang tak mengetahui hal ini langsung meminumnya Hingga tak lama kemudian Ia pun tergulai alias Robbu Mengetahui hal ini Para penjaga tahanan itu menganggap bahwa Yeni meninggal dunia Karena bunuh diri Oleh karena itulah mereka sepakat untuk segera menguburnya Akan tetapi tak lama kemudian Kelompok baju hitam diam-diam Menggali kuburan Yeni dan membuka petinya Dan yang mengejutkan Ternyata Yeni masih hidup Sehu yang merupakan anggota batu hitam menjelaskan Bahwa Yeni diberi racun kura-kura Yang bisa membuat manusia Seolah-olah tampak mati dalam jangka waktu 20 jam Sehu juga menjelaskan Hal ini yang lakukan untuk menyelamatkan Yeni Dari jeratan hukuman mati Guna merekrutnya menjadi anggota kelompok batu hitam Sebagai temban personil untuk mencari keberadaan Di lain tempat Raja Jentera mendatangi dua anak buahnya Yang bernama Chen Gendut dan Lebin Untuk menanyakan hasil pencarian mereka Terkait keberadaan drizel di ibu kota ini Mereka berdua pun menjawab Bahwa hingga saat ini Mereka belum mengetahui Keberadaan wanita buronan tersebut Sementara di sini Terlihat aseng lagi-lagi Membantu jingsun membereskan dagangannya Untuk yang kesekian kalinya Yang menyebabkan hubungan mereka semakin akrab Karena kebaikan aseng inilah Menyebabkan jingsun jatuh hati Hingga pada akhirnya tanpa malu-malu Jingsun mengajak aseng menikah Aseng yang memang sudah lama menyukai jingsun Langsung menerima ajakan ini Tanpa istihoroh Namun sebelum prosesi akad nikah Jingsun mendatangi biksu wong siang Guna meminta doa restu pada sang guru Serta meminta izin untuk membuka lembaran baru Dalam hidupnya Agar pernikahannya menjadi sakinah Mawadah dan warohmah Hingga pada akhirnya Pernikahannya pun terlaksana Singkat waktu beberapa bulan kemudian Di saat sedang sarapan Jingsun mengatakan pada aseng Jika beberapa bulan terakhir ini Banyak pengeluaran Yang menyebabkan uang belanjanya sudah habis Alias tompes Terlebih di bulan depan Harus membayar uang sewa rumah Mengetahui hal ini Aseng mencoba menenangkan sang istri Sembari mengatakan Jika dirinya masih mempunyai tabungan di bank jatim Oleh karena itulah Di keesokan harinya Aseng mengajak Jingsun ke bank Guna mengambil tabungannya Akan tetapi Tak berselang lama Datang kawanan kelompok batu hitam Lalu Tanpa basa-basi Mereka langsung menyerang orang-orang Yang ada di bank tersebut Jingsun yang tak ingin identitasnya diketahui Sengaja tidak melawan Bahkan ia pura-pura lemah Saat ditotok oleh para penjahid itu Di saat semua orang sudah terkulai lemas Toyo yang merupakan tangan kanan Raja Jentera Langsung menggeledah berangkas bank itu Untuk mencari keberadaan jasad mungbodi Yang menurut info yang mereka dengar Disimpan di bank tersebut Namun sayang Ia merasa kesal Karena jasad pendekar sakti itu Tidak ditemukannya Lalu Toyo memberi kode pada anak buahnya Untuk menghabisi semua orang-orang Yang ada di bank tersebut Agar tidak ada saksi Yang melaporkan mereka Pada pihak berwajib Di saat Asing mau dihabisi inilah Jing Sun mau tidak mau harus melawan Karena jika tidak Nyawa sang suami akan melayang Usai mengalahkan para penjahit itu Jing Sun segera membawa Asing pulang Sesampainya di rumah Jing Sun mencoba berturut terang pada Asing Terkait statusnya di masa lalu Mengingat sang suami menaruh rasa curiga Usai mengetahuinya jago bela diri Namun sebelum Jing Sun menjelaskan semua Asing mengatakan Jika dirinya tetap mencintai Jing Sun Walaupun sang istri mempunyai masa lalu yang kelam Sementara di sini Toyo yang mengalami kebutaan Setelah terkena colokan jari Jing Sun Segera menghadap Raja Jentera Untuk melaporkan sosok wanita Yang mengalahkan dirinya dan rekan-rekannya Setelah mendapat penjelasan dari Toyo Terkait jurus yang dimiliki wanita tersebut Raja Jentera meyakini Jika wanita itu adalah Drizzle alias Jing Sun Oleh karena itulah Raja Jentera segera menyuruh tiga anak buahnya Ke ibu kota Guna mencari keberadaan wanita tersebut Ketiga anak buah Raja Jentera itu Adalah Yeni, Lebin, dan Sehu Singkat waktu Di saat Jing Sun ada di pasar Ia dikagetkan dengan keberadaan Lebin Yang ternyata sudah mengetahui identitasnya Mengetahui hal ini Jing Sun segera lari mengejarnya Tapi sayang Lebin tiba-tiba menghilang Sesampainya di rumah Jing Sun menemukan tiga buah batu hitam Yang merupakan kode Akan kedatangan tiga anak buah kelompok batu hitam Di malam harinya Jing Sun menyalakan lilin yang mengandung obat bius Yang tak lama kemudian Asing seketika pingsan Usai menghirup asap lilin tersebut Hal ini ia lakukan agar asing Tak mengetahui akan kedatangan Kelompok batu hitam Kemudian Jing Sun mengambil pedangnya Untuk menyambut kedatangan sang musuh Dan benar saja Tak lama setelah itu Kelompok batu hitam itu benar-benar datang Lalu salah satu anggota batu hitam itu mengatakan Walaupun Drizzle sudah merubah wajahnya Tapi mereka masih mengenal auranya Di tengah ketegangan Raja Jentera mengancam Jing Sun Jika ingin selamat Maka ia harus memberikan Sebagian jasad mongbodi yang ia miliki Dan mau bekerja sama Untuk mengambil sebagian jasad mongbodi yang lain Yang dipegang sekte Huba Karena mengkhawatirkan keselamatan sang suami Jing Sun menyetujui bekerja sama dengan mereka Kesokan harinya Jing Sun dan anggota batu hitam Ada di sekitaran bank Untuk menyelidiki sekte Huba Yang menurut informasi Ia akan menjual sebagian jasad mongbodi Pada pria tua yang bernama Santo Yang perlu diketahui Santo adalah sosok yang tajir Pemilik bank jatim Di samping itu Ia juga memiliki setengah jasad mongbodi Yang ia simpan di bank miliknya Namun sayang Ia menderita lumpuh Oleh karena itulah Ia mengadakan pertemuan Dengan sekte Huba Untuk membeli sebagian jasad mongbodi yang lain Untuk mengobati kelumpuhannya Namun sayang Setelah Santo membayar Dengan harga yang fantastis Ternyata jasad itu palsu Hingga terjadilah perpelahian Di tengah kekacauan Salah satu anggota sekte Huba Berhasil mengambil jasad mongbodi Yang asli milik Santo Mengotaui hal ini Sehu segera mengejar Dan berhasil menghabisinya Serta mengambil jasad mongbodi itu Akan tetapi Sehu yang juga berambisi Menjadi pendekar terhebat Di dunia berhianat Ia enggan memberikan jasad itu Pada Raja Jentera Hingga terjadilah ketegangan Di antara kelompok batu hitam ini Di tengah perdebatan Jing Sun yang sudah tidak Mau berurusan lagi Dengan kelompok batu hitam Memberikan sebagian jasad mongbodi Yang ia miliki pada mereka Dan berniat pergi menjauh Bersama sang suami Tapi tiba-tiba Dirasa Yeni dan Lebin Tak mampu mengatasi Jing Sun Raja Jentera Segera turun tangan Dengan segala kemampuannya Jing Sun berusaha melawan Raja Jentera Tapi sayang Ia terkena pukulan pamungkas Sang musuh Hingga mengakibatkannya Terluka parah Tapi beruntung Jing Sun berhasil Melarikan diri Kemudian Raja Jentera Kembali menemui Sehu Dan meminta sebagian jasad mongbodi Yang dipegangnya Karena Sehu tetap Enggan menyerahkan Akhirnya percarokan pun terjadi Akhirnya Raja Jentera Mengalahkan Sehu Dan bisa memiliki Semua jasad mongbodi Yang terpisah itu Keesokan harinya Raja Jentera Meletakkan jasad tersebut Di tempat tidurnya Sementara disini Jing Sun yang terluka parah Menyuruh A Seng Segera pergi jauh dari kota Demi keselamatan sang suami Jing Sun juga berpesan Jika dirinya meninggal Maka informasi tentang identitasnya Terkubur di halaman Kuil Yun Hei Menyadari sang istri Terluka parah A Seng segera Membawanya ke tempat tidur Akan tetapi Tak lama kemudian Komplotan batu hitam Yang dikomandani Yeni dan Le Bin Datang Untuk menghabisi Jing Sun Namun anehnya A Seng yang sebelumnya Terkenal lugu dan polos Kini terlihat santai Menyambut kedatangan mereka Sembari mengasah Pedang miliknya Yang menurutnya Sudah lama ia simpan Dari pedang A Seng inilah Akhirnya Le Bin Mengetahui Bahwa sebenarnya A Seng adalah Putra Menteri Zhang Huan Yang bernama Zan Rang Feng Yang sudah Dihabisi Kelompok batu hitam Beberapa tahun Yang lalu itu Ia pun merasa heran Bagaimana A Seng masih bisa hidup Padahal sudah terluka parah Karena amarah yang memucak Akhirnya pertarungan pun terjadi Akhirnya Le Bin terkena Tusukan pedang A Seng Yang mengibatkannya Modar Sementara Yeni Bisa melarikan diri Kesokan harinya A Seng membawa Jing Sun Ke dokter bedah Yang bernama dokter Lee Untuk diobati Ia juga menitipkan istrinya Pada sang dokter Sampai sembuh Lalu A Seng mendatangi Kamar Raja Jentera Dan mengambil Jasat Mongbodi Di ranjang tidurnya Setelah itu A Seng mendatangi Raja Jentera Yang berada di kerajaan Lalu A Seng mengatakan Jika jasat Mongbodi Itu sudah ada Di tangannya Sontak Raja Jentera Terkejut Mendengar kabar ini Tak hanya itu A Seng juga mengatakan Jika dirinya adalah Putra Menteri Zhang Huan Yang bernama Zandrang Feng Yang sudah dihabisi Kelopok Batu Hitam Beberapa tahun Yang lalu itu Oleh karena itulah A Seng menyuruh Raja Jentera Datang ke Kuil Yunhe Malam nanti Bada Isha Untuk melakukan Pertarungan Satu lawan satu Untuk mewujudkan Balas jendamnya Keesokan harinya Yeni mendatangi Raja Jentera Dan memaksanya Untuk membajak Lahan gundulnya Mengingat sudah Lama lahannya Tidak digarap Hingga gersang Usai kematian Suaminya Akan tetapi Di saat Yeni Mulai mendekat Dan merabah Tubuh Sang Raja Ia kaget Setengah mati Karena ternyata Raja Jentera Tidak mempunyai Burung Alias buntung Dari sinilah Semuanya terungkap Bahwa tujuan Raja Jentera Memiliki Jasad Mongbodi Untuk menumbuhkan Burungnya Agar menjadi Pria jantan Mengetahui hal ini Yeni sangat kecewa Dan memutuskan Meninggalkan Pria paruh Bahaya itu Namun Sebelum pergi Yeni berkata Asal abang tau nih Neng membunuh Suamin Neng yang dulu Karena belutnya Melempem Alias Ampotin Lah punya abang Bukan hanya Ampotin Tapi Zong Tak terima Dengan sikap Yeni ini Raja Jentera Naik pitam Hingga Menghabisinya Di lain tempat Terlihat Aseng sedang Menggali sesuatu Di halaman Kuwil Yun He Guna mencari Informasi Terkait Identitas Sang istri Lalu Betapa Tergejutnya Aseng Saat menemukan Foto Yang menunjukkan Ternyata Istrinya itu Adalah Drizzle Sosok wanita Yang telah Membunuh Ayahnya Monti Zong Huan Di tengah Keheranan Tiba-tiba Jing Sun Yang sudah Sembuh Mendatangi Aseng Dengan penuh Amarah Aseng pun Berterus terang Pada Jing Sun Jika dirinya Adalah Zan Ranfeng Putra Menteri Zhang Huan Yang telah Ia habisi Bersama Kelompok Batu Hitam Beberapa Tahun Yang lalu Itu Ia juga Menceritakan Usai Dihabisi Kelompok Batu Hitam Dirinya Dibawa Seseorang Kedokter Li Untuk Diobati Setelah Sembuh Ia meminta Sang dokter Untuk Merubah Wajahnya Guna Mengelabuhi Kelompok Batu Hitam Untuk Mempermudah Balas Dendamnya Mengetahui Hal ini Jing Sun Terlihat Pasrah Bahkan Ia Menyeru Sang Suami Untuk Segera Membunuhnya Sebagai Tebusan Akan Kesalahannya Namun Asing Menolaknya Dengan Alasan Dirinya Tak Bisa Menghabisi Seorang Wanita Di Tengah Kegelisahan Tiba Tiba Ternyata Jing Sun Berhasil Menotok Asing Kemudian Ia Memberinya Bubu Kura-kura Agar Terlihat Seolah-olah Mati Dalam Waktu 20 Jam Hal Ini Ia Lakukan Karena Ia Ingin Membalaskan Dendam Asing Pada Raja Jentera Hanya Seorang Diri Sekaligus Menyelamatkan Sang Suami Dari Serangan Raja Jentera Lalu Jing Sun Melepas Kembang Api Sebagai Kode Pada Raja Jentera Untuk Mendatangi Tempat Tersebut Tak Lama Kemudian Raja Jentera Benar-benar Datang Ia Pun Mengira Bahwa Asing Tola Wafat Lalu Akhirnya Jing Sun Bisa Mengalahkan Raja Jentera Walaupun Ia Mengalami Luka Yang Sangat Parah Keesokan Harinya Terlihat Asing Sudah Sadar Dari Mati Surinya Ia Pun Mendekati Jing Sun Yang Sudah Terkulai Lemas Akibat Luka Yang Didiritanya Dirasa Masih Hidup Asing Segera Membawanya Pulau Untuk Diobati Melihat Ketulusan Sang Istri Inilah Akhirnya Asing Memaafkan Segala Kesalahannya Dan Memutuskan Melanjutkan Rumah Tangganya Dengan Penuh Kesetiaan Lalu Film Sudah Tamat